Sobat Sejarawan Perkembangan Kesultanan Mataram selain diwarnai dengan peperangan demi peperangan juga diwarnai dengan trik dan intrik politik Namun perlu kita pahami bersama bahwa hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia juga sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang memiliki sejarah panjang sebelum era kita saat ini dan sejarah Kesultanan Mataram salah satunya Kehadiran penuangan sejarah dalam ruang dengar kita dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan pengalaman masa lalu bangsa kita guna menjalani kehidupan berbangsa dengan lebih baik lagi pada masa yang akan datang Kali ini kami hadirkan ulasan tentang perkembangan Kerajaan Mataram setelah Sultan Agung Hanyokro Kusumo wafat Referensi utama ulasan ini adalah Encyklopedia Kerajaan-Kerajaan di Nusantara Guna membantu berkembangnya channel ini silahkan klik tanda jempol, subscribe, dan tanda loncengnya Sobat Sejarawan, Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan Singgasana Mataram diwariskan kepada putranya yang bergelar Amangkurat I yang selanjutnya berkuasa pada tahun 1645 hingga 1677 Berbeda dengan ayahnya yang memusuhi Belanda, Amangkurat I lebih bersifat lunak Ia mengadakan perjanjian dengan Belanda pada tahun 1646 yang pada intinya berupa pengakuan terhadap kekuasaan Belanda di Batavia Mataram sebaliknya diizinkan berdagang secara bebas kecuali di Ternate, Ambon, dan Banda Larangan ini sesungguhnya merupakan pembatasan terhadap Mataram sehingga melemahkan kerajaan tersebut Sementara itu, Belanda makin besar kekuasaannya terutama dalam hal perdagangan Amangkurat I merupakan penguasa yang tidak begitu populer karena kurang memikirkan kesejahteraan rakyatnya Bahkan pernah disampaikannya secara terang-terangan kepada utusan VOC bernama Richkloff van Gunz Bahwa Sultan membatasi rakyatnya untuk sejahtera Karena ia khawatir kekuasaannya terancam apabila rakyat hidup makmur Bahkan Amangkurat I juga membatasi para bangsawan menjadi makmur terutama yang tinggal di daerah pantai Oleh karena itu, Amangkurat I berupaya membatasi penghasilan mereka Utamanya yang berasal dari perdagangan Yakni dengan mengeluarkan aturan monopoli beras dan larangan mengadakan pelayaran Akibatnya, semenjak tahun 1657 Para bangsawan di pesisir utara dan kaum perdagang di sana Tidak lagi diperbolehkan mengirim beras ke Batavia atau tempat lainnya Hal ini berdampak negatif pada kemampuan berlayar orang-orang Jawa Pada akhir pemerintahan Amangkurat I Penduduk Mataram telah kehilangan kecakapannya dalam bidang pelayaran Amangkurat I juga bertindak kurang bijaksana kepada para ulama Itulah sebabnya kaum ulama juga ikut menentang kekuasaannya Karena sikap Amangkurat I yang sewenang-wenang itu timbul berbagai perlawanan Termasuk dari kalangan bangsawan sendiri Bahkan timbul perselisihan dengan putra mahkotanya sendiri Yang bernama Pangeran Adi Patianom Pertikaian ini makin meruncing akibat masalah asmara Yakni karena keduanya jatuh cinta kepada seorang gadis yang sama Amangkurat I kemudian berupaya menghabisi nyawa putranya tersebut Pada saat yang bersamaan pecah pemerintahkan yang dipimpin oleh Trunojoyo Seorang bangsawan Madura yang ayahnya yaitu Raden Demang Melayu Kusuma Yang dibunuh oleh Amangkurat I Karena permusuhan dengan ayahnya ini Pangeran Adi Patianom bergabung dengan Trunojoyo Adi Patianom menjanjikan bahwa bila ia berhasil merebut tahta Mataram Trunojoyo akan diangkat sebagai penguasa Madura Pemberontakan Trunojoyo pecah pada tahun 1671 di Pamekasan Beberapa tokoh penting bergabung dengannya Termasuk Pangeran Adi Patianom, Karaing, Galesong Tokoh pejuang gua yang tak setuju dengan perjanjian bungaya Bahkan ulama-ulama giri yang juga berseberangan dengan Mataram Dalam waktu singkat mereka mendapatkan Madura dan sebagian besar Jawa Timur Termasuk Surabaya yang dijadikan sebagai basis gerakan Trunojoyo Pasukan berkekuatan 80 ribu orang dikirim Mataram Guna mematahkan pergolakan tersebut yang sebenarnya Yang memimpin sesungguhnya adalah Pangeran Adi Patianom sendiri Namun karena dicurigai telah menjalin persekutuan rahasia dengan Trunojoyo Ia disertai dan diawasi oleh saudara-saudaranya Pada pertempuran yang terjadi di Gegodok pada 13 Oktober 1676 Pihak Mataram kalah telak oleh pasukan gabungan Trunojoyo Pasukan Trunojoyo bergerak maju dan menguasai kota-kota di pantai utara Jawa Kekalahan ini memperkuat kecurigaan Sultan terhadap Pangeran Adi Patianom Meskipun demikian Adi Patianom yang semula memihak kaum pemberontak Belakangan menjadi ragu-ragu Karena khawatir dengan masa depannya sendiri Ia lalu berbalik meninggalkan Trunojoyo dan meminta bantuan VOC Belanda Dengan demikian pecahlah persekutuan mereka Turun tangannya Belanda ini justru memperkeruh suasana Pada awalnya VOC Belanda menawarkan bantuan kepada Trunojoyo Tetapi rayuan Belanda itu bertepuk sebelah tangan Sehingga mereka kini mendekati Mataram Dalam rangka mengalahkan Trunojoyo VOC menyerang dan menguasai Surabaya terlebih dahulu Guna memotong jalur perbekalannya Tetapi pada tahun 1677 Trunojoyo justru berhasil merebut pleret Yang merupakan ibu kota Mataram Sehingga Raja terpaksa mengungsi ke benteng Belanda di Semarang Dan wafat di Tegalwangi Sebelum meninggal Amangkurat I telah mewariskan singgah sananya kepada Pangeran Adi Pati Anom Yang setelah naik tahta menyandang gelar Amangkurat II Yang selanjutnya berkuasa tahun 1677 hingga 1701 Amangkurat I berpesan kepada penggantinya itu Agar memohon bala bantuan kepada Belanda di Batavia Tetapi Amangkurat II hanya perlu pergi ke Jepara Dan berjumpa dengan Cornelis Spilmen Selaku wakil VOC Ini inti pertemuan tersebut Belanda tak keberatan memberikan bantuan kepada Mataram Asalkan Sultan Amangkurat II bersedia menandatangani Perjanjian dengan POC sebagai berikut 1. Seluruh pelabuhan di pesisir utara Pulau Jawa Yakni mulai dari Karawang hingga ujung timur Pulau Jawa Digadaikan kepada VOC Akibatnya periangan tengah dan barat jatuh ke tangan Belanda 2. Pelabuhan-pelabuhan itu akan dikembalikan kepada Mataram Apabila hutang-hutangnya kepada VOC Akibat memadamkan pemberontakan Trunojoyo telah dilunasi 3. Seluruh kawasan yang terletak di sebelah barat Kali Pamanukan Hingga Samudera Hindia akan diserahkan kepada Belanda 4. VOC mempunyai hak monopoli bagi kain dari India dan Persia Serta beras dari seluruh wilayah Mataram 5. Pasukan pengawal Belanda akan ditempatkan di Kartosuro Belanda baru bersedia menurunkan bala bantuannya Untuk menumpas memberontakan Trunojoyo Setelah perjanjian di atas ditanda tangani pada tahun 1677 Pasukan Belanda dibawah pimpinan Anthony Hurl Dengan dibantu Laskar Bugis dan Ambon Yang dipimpin oleh Kapten Jonker Menyerbu kubu pertahanan Trunojoyo di Kediri Kini giliran Trunojoyo terdesak dan terpaksa menyerah di Ngantang Belanda kemudian menyerahkan Trunojoyo kepada Amangkura II Yang membunuhnya dengan tikaman keris Dengan demikian berakhir sudah pemberontakan Trunojoyo Yang mengakibatkan banyak kerugian bagi Mataram Berat dianggap tercemar karena pernah diduduki oleh kaum pemberontak Sehingga Amangkura II memindahkan ibu kotanya ke Kartosuro Selanjutnya sesuai dengan perjanjian tahun 1677 Dengan dalih melindungi Sunan Belanda menempatkan pasukan pengawalnya di ibu kota yang baru tersebut Padahal tujuan sebenarnya adalah mematamatai para penguasa Mataram Beberapa tahun kemudian muncul pemberontakan lain bernama Untung Suropati Di tahun 1684 ia mengunjungi ibu kota Mataram Dan mengajak Amangkura II bersama-sama melawan Belanda Karena dukungan Untung Suropati tersebut Amangkura II merasa mendapat angin Sehingga mulai berani menentang Belanda Perjanjian yang dahulu ditandatanganinya pada tahun 1677 Kini disesalinya Karena itu Amangkura II sepakat bergabung dengan Suropati untuk melawan VOC Belanda mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kapten Teg Guna membasmi pemberontakan tersebut Pertempuran antara pengikut Suropati dengan Belanda segera pecah Yang berujung dengan tewasnya Kapten Teg Meskipun demikian dalam benak Amangkura II timbul keraguan terhadap Untung Suropati Karena menyadari sikap raja yang mudah bimbang dan mendua Suropati beserta pengikutnya meninggalkan Kartosuro dan pindah ke Jawa Timur Sobat Sejarawan Demikian ulasan tentang kisah dan sejarah Mataram di bawah pimpinan Amangkura I dan II Selanjutnya kami akan mengulas tentang Mataram di bawah pimpinan Sunan Mas Dan pangeran Hooker Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.